Dengan husnul zon ini akan Allah ambuni segala dosa-dosa kita Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultum 2023 yang dipersembahkan oleh Hari tadi kami melaporkan bahwa masih ada sekiranya dua korban yang masih tertimpa reruntuhan Dan tadi pada pukul 10.45 satu korban ini sudah ditemukan Angkang Semarang kami sore meluap akibat tingginya curah hujan Air sungai meluap hingga menggubar ke permukiman warga Akibatnya 474 orang dari 300 kepala keluarga terpaksa mengungsi Karena banyaknya material budak terbakar, uang api yang besar Bil yang terpakai di lokasi juga dipersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Wa nuri arshillah, wa bahri ilmi Allah Sayyidina wa shafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala'ah Allah ta'ala di Al-Quran Al-Kariyim Bismillahirrahmanirrahim وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَّرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٍ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Pemirsa yang dimuliakan Allah Ayat yang baru saja saya bacakan Sudah tidak asing lagi di telinga Cukup sering terdengar Terutama pada momen-momen duka cita Padahal sadarkah kita Ayat itu sebetulnya berbicara tentang Salah satu ekspresi Rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya Allah berkehendak membukakan jalan yang selebar-lebarnya Kepada kita semua Untuk menjadi hamba-hamba terbaik di sisinya Untuk menjadi hamba-hambanya Yang dilimpahi anugerah yang tak terhingga Semua itu ternyata hanya dengan bersabar Menjalani ujian serta cobaannya Ya mana ada siswa naik kelas Tanpa melewati sebuah ujian Mana ada gelar tinggi diraih Tanpa melalui serangkaian ujian Begitu pula Mana ada hamba yang meningkat derajatnya Dan meraih gelar-gelar mulia Tanpa menjalani perbagai cobaan dan ujian dari Tuhan Rasulullah SAW Dalam suha hadis riwayat Abu Dawud Menyebutkan bahawa Ketika Allah hendak meninggikan derajat hambanya Dikatakan bahawa Allah memberikan ujian dan cobaan kepadanya Baik pada kesehatannya Keuangannya Ataupun keluarga dan rumah tangganya Dan apabila hamba itu bersabar Saat itulah Allah mengangkat derajatnya setinggi-tinggi Bahkan Dalam hadis sahih Riwayat Bukhari Muslim Dikatakan bahawa Tiada duri sekalipun yang menusuk kaki seorang hamba Melainkan Gugur habis dosa-dosanya Masya Allah Tabarakallah Yang beliau sampaikan tadi Sesuatu yang membuka mata kita Bahwa Dibalik musibah itu Ternyata Allah SWT Menyimpankan kasih sayang yang mahal Para pemerintah yang dirahmati Allah Alhamdulillah Wasyukrulillah Kalau Kita renungkannya Dan ini juga dijelaskan oleh para ulama Allah SWT Menjadikan kita Dengan satu tujuan mulia Yaitu menjadi hamba-hambanya Wa ma khalaqatul jinna wal ins Illa li'am Aku Tidak ciptakan Jin dan manusia Kata Allah Kecuali Agar mereka menyembahku Ubudiyah Kepada Allah Para pemirsa Itu Hanya bisa sempurna Dengan dua sifat Ubudiyah itu Menjadi sempurna Dengan syukur Dan sabar Kalau Allah SWT Hanya memberi nikmat Kepada kita Dalam kehidupan dunia Sabarnya Tidak dapat Kita sibuk bersyukur Kepada Allah Menikmati Karunia-karunia Yang tidak terbatas Tetapi Kita tidak Punya peluang Untuk bersabar Karena tidak ada cobaan Karena itu Allah SWT Berkehendak Untuk menyempurnakan Untuk Mengutuhkan Ubudiyah kita Kepada Allah Kapan kesyukuran itu Hadir? Ya ketika kita Dapat nikmat Jadi ketika Allah SWT Mengkaruniakan Kesehatan Alhamdulillah Allah SWT Karuniakan Rezeki Alhamdulillah Kapan Sabar itu Hadir? Sebagaimana tadi Tuan Guru Abdul Aziz Sampaikan Ketika datang Cobaan dan musibah Maka Sesungguhnya Nikmat dan musibah Itu saling melengkapi Bagi kehidupan manusia Dan itulah Yang menyempurnakan Ubudiyah Seorang hamba Kepada Allah SWT Ketika hati Terikat kepada dunia Tidak ada ruang Untuk mengingat akhirat Ketika hati Sudah terikat Kepada dunia Tidak ada ruang Untuk mengingat Allah SWT Maka musibah Allah hadirkan Agar Di dalam hati kita itu Tetap ada Kerinduan Kepada akhirat Kita sadar bahwa Oh dunia ini Hanya sementara Rumah kita yang hakiki Itu bukan disini Kita ibarat Seorang musafir Hanya duduk Sebentar Berteduh Beristirahat Lalu Menyelesaikan perjalanan kita Seperti itulah dunia Nah dengan musibah Kita sadar Bahwa Ada Rumah yang hakiki Itulah negeri akhirat Para pemirsa yang dirahmati Allah Di balik musibah Ternyata Seperti yang disampaikan Tuhan Indonesia kembali berduka Warga Cianjur Jawa Barat pada khususnya Kembali berduka Mirsa yang dirahmati Allah Kalau kita sadar bahwa Nikmat dan musibah Adalah takdir Dari Allah SWT Dan bahwa musibah Ataupun nikmat Bukanlah Parameter Bukanlah Penentu bahwa Seseorang Mulia atau hina Di depan Allah Kalau orang dapat nikmat Belum tentu Dia lebih mulia Dibanding orang yang tidak dapat nikmat itu Kalau orang dapat musibah Belum tentu Dia Lebih hina Dibanding orang yang tidak dapat musibah Nikmat dan musibah Takdir dari Allah SWT Karena itu bagi kita Sebagai seorang mu'min Para pemirsa yang dirahmatkan Allah Yang paling penting Di dalam setiap takdir Khususnya Ketika musibah itu menghampiri kita Adalah bagaimana kita Adalah bagaimana kita Menerimanya Dan Menyikapinya Dalam Islam Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ada panduan yang disampaikan oleh para ulama Yang pertama Ketika musibah itu datang Yakinilah Itu adalah takdir dari Allah SWT Kita tahu Satu dari enam rukun iman adalah Percaya kepada qadda dan qadda Apapun qadda dan qadda itu Ketika dia datang Alhamdulillah Ketika dia datang Kita ikhlas Ketika dia datang Kita imani Bahwa inilah ketetapan Allah SWT Yang terbaik Untuk kita saat ini Yang kedua Para pemirsa Bangunlah Sikap Kesabaran Kesabaran itu Di dalam Al-Quran Allah SWT Menjadikannya sebagai jalan Untuk mendapatkan kemuliaan yang tidak tertandingi oleh amal-amal yang lain Hanya orang yang sabar di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Iwaffa sabiruna ajrohum bi ghairi hisa Hanya orang sabar Yang pahalanya Allah SWT tidak hitung-hitung Iwaffa Kalau kata ulama tafsir itu dipenuhkan Kalau ada gelas Kemudian diisi air Itu bukan sampai kepala gelas Tapi iwaffa itu sampai meluap-luap Pahala yang Tidak terbayangkan Hebatnya Banyaknya Mulianya di sisi Allah Yang ketiga Ketika musibah tiba Para ulama juga sampaikan Disitu ada ruang Bagi kita untuk muhasabah Untuk Introspeksi Jangan-jangan Jangan-jangan Ada kewajiban Allah Yang belum kita tunaikan Sehingga Datang cobaan Dari Allah Jangan-jangan ada Larangan Allah Yang masih kadang-kadang Kita terjang Kita tidak pedulikan Mungkin cara mencari rezeki kita Belum sepenuhnya Sesuai tuntunan agama Mungkin Di dalam rumah tangga kita Bergaul dengan anak dan istri kita Juga belum sepenuhnya Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Musibah adalah Kesempatan Untuk kita muhasabah Masya Allah Tabarakallah Luar biasa Menyejukkan Dan mudah-mudahan Apa yang beliau sampaikan Dapat kita resapi Dan kita ijawantahkan Dalam kehidupan sehari-hari Ada satu Kalimat atau ibarat Yang cukup memukul barangkali Bagi saya Dan mungkin bagi sebagian pemirsa Dari apa yang Guru mulia kita sampaikan Bahwa Salah satu Walaupun memang Bukan satu-satunya Salah satu Sebab Atau alasan Mengapa Allah Menurunkan musibah Kepada hamba-hambanya Salah satunya disebabkan Karena Kelalaiannya Dalam beribadah Kepada Allah Atau ada Larangan-larangan Allah Yang dilanggarnya Selama hidup di dunia Yang paling penting Dan tidak kalah penting Untuk kita insafi bersama Adalah Bahawasanya Sebanyak apapun Ya Pemirsa yang dimuliakan Allah Sebanyak apapun Dan sebesar apapun Musibah Yang ditimpakan Kepada kita Ingatlah Sadarilah Insafilah Bahawa Nikmat dan karunia Allah Yang telah dianugerahkan Jauh Lebih besar Dan lebih banyak Kepada kita semua Mudah-mudahan Bersyukur kita pun Lebih besar Daripada Berkeluh Kesah kita Amin Ya Rabbal Alamin Terima Tucker Terima Cheng Terima greater Subtit tram Svi Tima kasih Terima kasih telah menonton!